Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Masyurullah Seperti yang teman-teman ketahui Untuk raport kurikulum merdeka Cara bagi inputannya Mirip yang Kurikulum 13 Jadi ada import nilai raport Langsung dan ada yang import nilai Untuk yang kurikulum merdeka ini Untuk nilai raportnya Teman-teman biasanya menggunakan Yang input nilai raport Karena nilai Deskripsinya Lebih mudah Misalnya seperti ini 10A Kemudian mata pelajaran informatika Semester 1 Teman-teman biasanya meng-inputnya disini Kemudian masukkan nilainya diselah sini Kemudian teman-teman melakukan centang-centang Diselah sini Jadi optimal Yang tercapai secara optimum disini Kemudian yang perlu peningkatan diselah sini Cuman Kelebihannya Seperti lebih enak Cuman kekurangannya Kita harus terkonek Secara langsung ke server Araport Jadi Teman-teman harus ditembahi Di sekolah Kalau yang pakai Yang pakai LAN Atau pakai wifi lokal Kalau teman-teman pakai internet Ya harus pakai kuota internet Terus begitu ya teman-teman Cuman ini ya teman-teman Harus nginputnya satu-satu Ke bawah Jadi misalnya ada teman-teman Satu kelas isinya 36 Dikalikan 10 kelas Misalnya teman-teman berarti Yang inputnya ada 360 kelas seperti ini Dan harus konek terus Dan ini memakan waktu yang cukup lama Misalnya Cara berikutnya adalah kita coba pakai yang input nilai raport ini Caranya seperti ini Teman-teman pilih nilai input nilai raport Kemudian teman-teman pilih ini Misalnya kali 10A Kemudian teman-teman pilih informatika seperti ini Kemudian pilih sentersatu Yang pertama adalah teman-teman adalah Download ini teman-teman Download nilai kelasnya ini teman-teman Download nilai raport Seperti ini Kemudian teman-teman simpan Ini contohnya ini Sudah ada teman-teman Kemudian silahkan Kalau sudah teman-teman buka nilainya Seperti ini teman-teman Misalnya formatnya seperti ini Misalnya seperti ini 10A misalnya Kosongannya seperti ini teman-teman Jadi teman-teman nanti tinggal ngisi nilainya seperti ini Jadi dari nilai teman-teman nilai raport teman-teman Yang teman-teman olah Nanti teman-teman tinggal masukkan ke sini Kemudian diskretusnya tinggal ketik di sini Nah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Cara cepat mengisi deskripsi ini Memberi nilai dan Memberi deskripsi ini yang cepat Biar pakai rumus Biar teman-teman bisa langsung Cepat ya Ngerjakannya secara offline Tanpa harus terhubung langsung ke server Server raport begitu teman-teman ya Langkah-langkahnya seperti berikut teman-teman Langkah pertama silahkan teman-teman Buka file penilaian teman-teman ya Jadi ini punya saya Contohnya banyak saya Ini dari semua kelas Jadi silahkan 10A sampai 10I Teman-teman Jadi ini sebanyak 251 siswa Kemudian ini penilaiannya saya contohnya Berdasarkan Apa namanya Berdasarkan tujuan pembelajarannya Ini tujuan pembelajaran 1 Tipe 2, tipe 3, seterusnya Sesuai dengan tipe yang bapak ibu Atau teman-teman Disuaikan dengan tipe teman-teman ya Jumlahnya ini Jika ini Cara lengkapnya adalah idealnya teman-teman Ini ya Cara yang pertama ini ya Kemudian silahkan teman-teman Buat deskripsinya disini ya Deskripsinya Deskripsi ini tujuan ini adalah Untuk isi dari tipe ya teman-teman ya Nanti untuk deskripsi rapor ya Jadi ini tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Untuk informatika Kemudian ini Tipe-nya teman-teman ya Tipe-nya ya Ini tipe 8 itu Menyajikan konten aplikasi Dan berbagai representasi Yang sudah ada Untuk dianesis ya Ini jumlahnya Jangan lebih dari 100 teman-teman ya 100 Karakter teman-teman ya Jadi 100 karakter Dengan lebih dari 100 karakter ya Teman-teman bisa hitung dulu Jangan lebih ya Seperti tadi Seperti Kalau pengen teman-teman enak Ini teman-teman yang di Yang di input di Eraport Teman-teman copy kesini Begitu teman-teman ya Atau teman-teman ambil langsung dari File yang punya teman-teman punya Begitu teman-teman ya Jadi intinya ini adalah TP-nya TP-nya teman-teman ya Yang mau dibuat deskripsinya nanti Kemudian ini teman-teman Untuk nilai raportnya Silahkan teman-teman Pake rumus apa Terserah teman-teman Mau pake pembobotan boleh Atau pake Rata-rata juga boleh Teman-teman ya Sekarang kita coba Yang rata-rata saja Teman-teman ya Jadi kita pake Everage saja Kita blog disini Kesini Enter seperti ini teman-teman Kemudian Tentang seperti ini Cuman disini teman-teman Ini kan nilainya Ada koma-komanya ya Jadi untuk itu Kita ulangi lagi Kita tambah Rumus yang lain Yang Kita tambah round saja Di depan teman-teman Di round Biar pembulatan teman-teman Pembulatan Ini Yang tutup Kemudian kita enter Ini sudah bulat-bulat teman-teman Jadi tadi Kalau tadi sudah koma-koma Kita sekarang pake yang Dibulatkan teman-teman Ini lainnya Biar bulat-bulat Jadi ini namanya round Teman-teman ya Selanjutnya teman-teman Disini Ini yang Karena di deskripsi rapor itu Ada yang optimal Dan yang Perlu peningkatan Nanti disini akhirnya Jadi kita perlu Mencari nilai maksimalnya Disini teman-teman Yang nilai optimalnya ya Dari nilai ini Dari TP 1, 2, 3, sampai 8 Ini nilai optimalnya Ada dimana Kita coba contoh ini Teman-teman ya Disini Jadi optimal Kalau teman-teman mau Pake yang optimal 2 Silahkan Yang mau peningkatan 1 silahkan Terserah teman-teman Kalau mau ngambil 1-1 Sudah apa-apa ya Contohnya Kalau teman-teman mau ngambil 1-1 juga boleh ya Misalnya seperti ini teman-teman ya Sama dengan Disini Jadi teman-teman pake Ini teman-teman ya Jadi Untuk mengetahuinya maksimalnya Teman-teman Nanti akan pake sini Jadi perintahnya Pake max Gini teman-teman ya Untuk mengetahuinya maksimal ya Cuman nanti kan Karena ini nanti Mau ditampilkan kode disini Dan nanti datanya Ngambil di deskripsi sini Di TP-nya sini Maka nanti ini Munculnya adalah Ini teman-teman ya Ini Ini Jadi TP 1 Nanti munculnya 1, 2, 3 Begitu Caranya seperti ini teman-teman ya Jadi if Ini Max Ini Jika nilai tertingginya Dari sini Sampai sini Ini Sama dengan Ini Ini teman-teman Sama dengan ini Jika tertingginya disini Maka Nilainya yang ini teman-teman 1 Jadi 1 ini biar gak lari Nanti Biar gak Kita buat Absolut teman-teman Jangan kita tekan F4 Begini Dan Titik koma Begini teman-teman ya Biar gak ngetik lama-lama Kita blok aja yang ini Kan ini sama teman-teman ya Ini Nama Copy Teman-teman klik disini Torvei disini Seperti ini Klik yang nomor 2 ya teman-teman ya Kemudian Titik koma lagi Klik yang atasnya Tekan F4 Seperti ini Titik koma lagi Ketor V lagi teman-teman Sama dengan yang nomor 3 ini sekarang Titik koma Klik yang 3 ini Tekan F4 Seperti ini teman-teman ya Dan lanjutkan terus Sampai selesai teman-teman ya Titik koma lagi Kemudian Torvei lagi Klik yang nomor 4 ini teman-teman Ini gunanya hanya sekali saja teman-teman ya Walaupun agak 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 Lama dikit Dapat apa Karena ini hanya sekali Kemudian Torvei lagi teman-teman Sama dengan yang nomor 5 Kemudian titik koma Klik yang atas sini teman-teman Klik yang atas sini Tekan F4 Klik koma lagi Torvei lagi teman-teman Sama dengan yang ini Titik koma lagi teman-teman Kemudian klik disini Tekan F4 lagi Titik koma lagi Sampai terus teman-teman ya Torvei Sama dengan ini Titik koma Yang atas Tekan F4 Dan terakhir Torvei juga Sama dengan ini Tekan F4 Titik koma Yang atas Titik Ini 4 lagi teman-teman Jadi kita tutupnya Sebanyak 8 teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sebanyak if-nya teman-teman Kemudian silakan Teman-teman Enter aja teman-teman Disini Seperti ini Nah Seperti ini teman-teman Oke Klik Seperti ini Maksimalnya ini ada di nomor 6 teman-teman Ini 84 ya Yang ini ada di nomor 1 Seterusnya ke bawah Teman-teman Ini Sudah selesai semua Ini mantap semua Jadi 252 Jadi cepat teman-teman ya Kemudian Untuk yang U2 optimal Yang kedua Boleh teman-teman Tambah Kalau untuk Biar cepat Untuk pertemuan Untuk tali ini Saya kasih Contoh 1 saja Kemudian untuk Yang Peningkatan Apa Yang perlu peningkatan Kita ngambil Yang nilai terendah Disini teman-teman Caranya sama Teman-teman Tidak usah ketik lagi Yang ini teman-teman Copy aja Copy Kemudian teman-teman Pindah ke sini Kita tempel disini teman-temannya Disini Kita ganti Yang makni Menjadi Min Teman-teman Min Jadi ini Menjadi Min Terus Kalau mau pakai Kontrol H Silahkan teman-teman Mau gantinya Ini teman-teman Kalau pakai Excel Bisa Bisa pakai Kontrol H Kalau di Google Drive Ini Saya coba Belum Ini teman-teman Karena ini Saya pakai Datanya Saya online Jadi Saya simpan Di drive Ini Yang Sudah Selesai Semua Teman-teman Yang Max Jadi Min Kemudian Teman-teman Enter Saja Seperti ini Mau Ya Sudah Kemudian Tertang Jadi Yang terendah Ini ada di 4 Nomor 4 Teman-teman Ini 66 Ini ada Nomor 3 Ini 35 Teman-teman Seperti itu Teman-temannya Sudah Selesai Kemudian Selanjutnya Ini sudah Selesai Sebanyak 251 Sudah Siap Jadi Langsung Ada Jadi cepat Teman-temannya Ketimbang kita Menggunakan Cetak-cetak itu Lama Sebanyak 252 Siswa Jadi Selanjutnya Silahkan teman-teman Kilih disini Ini pakai Rumus Teman-temannya Jadi Ini untuk Menampilkan Yang ada disini Teman-teman Yang ada disini Jadi nilai ini Akan dimasukkan Disini Sesuai dengan Nomor kodenya Teman-teman Jadi Contohnya Seperti ini Sama dengan Kita pakai VLOOKUP Saja Teman-teman Bercepat VLOOKUP Buka Teman-teman Klik disini Teman-teman Yang ini Komen Koma Koma Teman-teman Klik disini Di Di sini Kemudian teman-teman Di block Seperti ini Jangan lupa Tekan F Empatnya Biar jadi Absolute Kemudian Teman-teman Kita ambil Kolom yang Kedua Yang memasukkan Kolom pertama Kodenya Kode TP Yang kedua Ada deskripsinya Isi TP Jadi Kita Kode 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 Kolom Kedua Yang diambil Kemudian Enter Jadi Teman-teman Bisa tarik Di bawah Kemudian Yang ini Juga Teman-teman Sekarang Yang Perlu Perbaikan Ini Ini Bukan P Terlalu Perbaikan Peningkatan Sama Dengan Sama 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 Dengan V Lookup Silahkan Teman-teman Boleh Lebih cepat Ini Kalau Dikopi Teman-teman Ini Kopi Aja Biar Dikopi Kemudian Silahkan Teman-teman Pindah Kesini Ini Teman-teman Ini Cuma Ganti Ini Teman-teman Jadi Yang Tadi Di S2 Sini Kita Ganti Ke P Ini U2 Jadi Ini Ganti U2 U2 Sudah Selesai Semua Muncul Semua Menjelaskan Konsep Struktur Jadi Ini Ngambil Dari Sini Yang Terendah Yang Nomor Tiga Ini Menjelaskan Beberapa Algoritma Proses Pengurutan Jadi Nomor 4 Ini Menjelaskan Nomor Tiga Beberapa Algoritma Ini Teman-teman Sudah Selesai Ini Tinggal Ini Kita Tarik Kebawah Teman-teman Selesai Bawah Semua Sudah Sini Sudah Siap Teman-temannya Kemudian Lanjutannya Teman-teman Karena Yang U2 Optimal Yang kedua Kita Ada Tidak Mau Kita Tambahkan Kita Delete Saja Teman-teman Kalau Teman-teman Mau Ditambah Silahkan Yang Optimal Yang Peningkatan Yang Ambil 2 Silahkan Centangannya Kalau Online Itu Teman-teman Pengen Cepat Ambil Satu Juga Ada Apa-apa Seperti Ini Saya Delete Saja Ini Kita Pakai Optimal Dan Peningkatan Teman-teman Kemudian Di sebelah Sini Optimal Ini Di Perlu Tambahkan Kata-kata Sebelum Ini Teman-teman Kata-kata Seperti Ini Mencapai Kompetensi Dengan Sangat Baik Dalam Hal Silahkan Teman-teman Ketik Di Di Sebelah Sini Di Sini Teman-teman Ini Cuma Teman-teman Langsung Pakai Rumus Gapapakan Ini Mau Gambung Sama Ini Teman-teman Caranya Seperti Ini Teman-teman Diklik Sama Dengan Dulu Sama Dengan Pakai Tanda Petik Tanda Petik Lagi Ini Kemudian Pakai Dan Seperti Ini Kemudian Teman-teman Klik Yang O Jadi Menggabungkan Dua 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 Kalimat Enter Atau Teman-teman Menambah Yang Tadi Teman-teman Tambah Dan Lagi Ada Tambahan Lagi Disini Teman-teman Tambahkan Dan Klik Lagi Misalnya Tadi Teman-teman Pakai Yang Optimal 1 Dan Optimal 2 Tapi Teman-teman Hanya Satu Cukup Sini Aja Kemudian Teman-teman Enter Saja Seperti Ini Kan Sudah Gading Teman-teman Teman-teman Klik Selesa Jadi Mencapai Kompetensi Sangat Baik Dalam Hal Melakukan Integrasi Jadi Ini Sudah Menggabung Ini Seperti Teman-teman Seperti Ini Seperti Ini Teman-teman Klik Disini Sudah Gabung Teman-teman Jadi Tiga Tambahkan Huruf Depannya Kata-kata Depannya Mencapai Kompetensi Dengan Sangat Baik Dalam Hal Melakukan Integrasi Sudah Muncul Teman-teman Mengganteng Kemudian Yang Peningkatan Kata-katanya Seperti Teman-teman Peningkatan Itu Kata-katanya Perlu Peningkatan Dalam Ini Teman-teman Jadi Kita Kopi Saja Ini Teman-teman Jadi Kata-katanya Tambahin Teman-teman Perlu Peningkatan Dalam Karena Default Nanti Hasilnya Seperti Itu Teman-teman Teman-teman Disini Ketopi Sini Perlu Peningkatan Dalam Kemudian Teman-teman Tinggal Nambah Dan Saja Teman-teman Dan Berklik Disini Teman-teman Yang P Ini Sekarang Yang P Teman-teman Disini Teman-teman Klik P Ini Teman-teman Klik Kemudian Teman-teman Lalu Peningkatan Dalam Sudah Tentang Semua Lalu Peningkatan Dalam Menjelaskan Konsep Struktur Data Tumpukan Lalu Peningkatan Dan Menyisikan Beberapa Algoritma Proses Pengurutan Untuk Dapat Terus Teman-teman Ini Teman-teman Tidak Usah Ngetik Satu Satu Langsung Rumusnya Sudah Muncul Sesuai Dengan Pilihan Yang Teman-teman Pilih Disini Ini Sudah Selesai Semua Teman-teman Jadi Sudah Siap Pindah Ke E-raport Format E-raport Silahkan Buka Format E-raport Seperti Ini Sudah Yang Punyanya 10A Silahkan Teman-teman Disininya Teman-teman Karena Teman-teman Langsung Pilih Filter Saja Teman-teman Pilih Yang 10 Kosongan Dulu Pilih 10A Saja Misalnya Untuk 10A Oke Teman-teman 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 Silahkan Langsung Copy Nilai Rapot Disini Teman-teman Seperti Ini Teman-teman Copy Disini Kemudian Teman-teman Letakkan Disini Klik Teman-teman Pakai Paste Paste Yang Paste Biasa Tapi Paste Paste Text Only Aja Biar Lebih Biar Letaknya Di Atas Teman-teman Kalau Pake Yang Biasa Di Bawah Kemudian Setelah Itu Silahkan Teman-teman Jadi Rumus Sudah Hilang Teman-teman Kemudian Berikutnya Silahkan Teman-teman Bila Lagi Yang Kesini Teman-teman Kita Copy Yang Optimal Sama Yang Ini Teman-teman Yang Optimal Sama Peningkatan Ini Ini Kita Copy Kebawah Teman-teman Copy Semua Lagi Copy Kemudian Teman-teman Pindah Kesini Lagi Teman-teman Klik Disini Kemudian Teman-teman Paste Ini Teman-teman Paste Only Lagi Sudah Selesai Cepat Sekali Teman-teman Untuk Kelas-kelas Yang Lain Teman-teman Tinggal Tambahkan Saja Teman-teman Tinggal Tambahkan Saja Seperti Ini Jadi Cepat Sekali Teman-teman Sudah Pasal Cetang Satu Satu Setelah Itu Silahkan Teman-teman Shift S Teman-teman S Kesini Silahkan Teman-teman Pindahkan Ini Dari XLS Menjadi XLS Jadi Formatnya Format XL 97 2003 Kemudian Teman-teman Shift Kemudian Teman-teman Karena Sudah Selesai Lanjutkan Semua Teman-teman Ini Ke File Sampai Kalau Saya 10 I Tinggal Buka Kopi Sampai Selesai Teman-teman Jadi Cepat Sekali Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Kalau Sudah Semua Sudah Simpan Di XLS Teman-teman Langsung Masuk Ke Erapod Kembali Untuk Upload Seperti Berikut Ini Jika Nilai Sudah Selesai Dan Deskripsi Sudah Dan Teman-teman Sudah Meng Expo Meng Shift S Dalam Bentuk SLS Silahkan Teman-teman Langsung Masuk Ke Nilai Rapod Kemudian Silahkan Teman-teman Import Nilai Rapod Seperti Ini Teman-temannya Kemudian Silahkan Pilih Kelas Seperti Ini Misalnya Contohnya 10A Ini Kemudian Pilih Informatika Kemudian Pilih Semester Seperti Ini Kemudian Silahkan Teman-teman Pilih Choose File Kita Ambil Yang 10A Misalnya Teman-teman Ini Yang Sudah Terisi Yang Ini Kemudian Open Teman-teman Kemudian Silahkan Teman-teman Import Nilai Seperti Ini Nah Seperti Ini Teman-teman Nilai Rapod Informatinya Kelas 10A Sukses Di Upload Dan Disimpan Seperti Teman-teman Cek Silahkan Teman-teman Bisa Cek Nilai Disini Satus Penilaian Misalnya Teman-teman Jadi Di 10A Sudah Terupload Teman-teman Seperti Nilainya 36 Kemudian Distribusnya Juga 36 Data Kemudian Untuk melihat Capaya Nilainya Bisa Teman-teman Klik Disini Di Bawah Kita Pilih Kelasnya Dulu Misalnya 10A Tadi Kemudian Matam Informatika Kemudian Ini Teman-teman Sudah Ada Teman-teman Nilainya Sudah Masuk Teman-teman Seperti Ini Nilainya Semester Satu Kemudian Nilai Ratanya Sudah Ada Gimana Gampang Teman-temannya Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh